Iya ya Pak Ceng, kita lagi ngomongin Bu Ines ya. Memangnya Bu Ines kenapa ya Pak Ceng? Bu Ines tidak masuk. Bu Ines gak masuk Pak Ceng. Bu Inesnya sakit. Ya Allah, Pak Ceng. Pak Ceng tau dari mana? Cerita, nanti saya telpon Bu Inesnya ya, saya tanya Bu Inesnya sakit apa ya? Oh, oke Pak Ceng. Oke cerita. Yaudah kalau gitu aku balik ke meja aku lagi ya Pak Ceng. Mangga, mangga, mangga. Terus nih. Oke boleh kan. Nah ini sebentar, sebentar, sebentar. Ini kalau dari penerawan saya. Ini pasti lagi ada masalah kalau gak sama choice, masalah sama cucu. Pak Ceng. Hehehe. 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 Sayang. Hehehe. Pa. Kamu cari siapa, Sayang? Jennifer. Jennifer gak cari siapa-siapa kok, Pak. Oh. Papa pikir Mama Zainab pulang. Hehehe. 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 Iya, Pak. Mama Zainab. Mama Zainab kenapa, Sayang? Mau pulang? Kan Om Tatang kemarin bilangnya begitu, Pak. Bilang apa tuh, Sayang? Kata Om Tatang, Pak Darlis mau ajak Mama Zainab pulang ke sini. Hehehe. 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 Om Tatang mah jangan didengerin atau sayang. Masa Mama Zainab dibilang anaknya Pak Darlis? Kan macem-macem aja itu Om Tatang. Hehehe. Pa. Om Tatang itu bilang kong, Bos. Bilang apa, Sayang? Enggak, Pak. Oh. Ya udah kalau gitu, Papa jember dulu ya, Sayang. Eh, Pak. Jennifer kedepan sebentar ya? Kedepan mana tuh, Sayang? Kesana, Pak. Cuma sebentar kok. Oh. Oh. Iya, Sayang. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Jangan lama-lama ya, Sayang. Iya, Pak. Iya gak baik atau begitu, Pak Rusli. Pak Rusli itu harus bilang terus terang sama C.E.I.S. Walaupun itu menyakitkan buat C.E.I.S. Nah sekarang, kalau misalnya C.E.I.S.T ya udah bilang sama Pak Rusli, lo ngenalin ke ibunya. Itu berarti kan C.E.I.S.T ya udah bener-bener suka sama Pak Rusli. Udah bener-bener dalam sama Pak Rusli. Saya... Tidak memelukai hatinya A.I.S. Pak Ceng. Saya juga sebenernya bingung. Kenapa A.I.S. begitu ya Pak? Selama ini... Saya pikir... A.I.S. ya baik. Begini ya. Pak Rusli harus beraniin diri. Bicara sama C.E.I.S. Ilang sama C.E.I.S. Kalau Pak Rusli itu nggak punya perasaan apa-apa sama C.E.I.S. Harus berani. Ngomong sama C.E.I.S. Apa nanti A.I.S. tidak kecewa Pak Ceng? Ya kalau dibilang kecewa ya pasti kecewa tuh. Tapi lebih baik ngobrol dari sekarang. Daripada nanti-nanti C.E.S. yang lebih dalam lagi sama Pak Rusli. Lebih suka lagi sama Pak Rusli. Lebih riwalan. Iya Samp. Iya sih Pak Ceng. Terus... Cucu gimana Cucu? Pak Ceng. Wah Pak Ceng. Pak Ceng. Dari senyuman sama mata kamu udah kelihatan. Kamu udah suka sama Cucu. Eh saya tak tahu rumahnya Cucu. Di mana Pak Ceng? Isss. Biasa aja kali nafsu bingit. Santuh ya tuh. Santuh. Tidak apa Ceng. Hehehe. Kamu. Kamu. Kimi. folks. ODDS. Tidak apa 755. Dari Rameko filsok. Temui ayo ketiku. Siapa yang pertama dagar lagi? Terus kesempatan Anda ke 맞는 shot? Selamat pagi ya, Pak. Oh, enggak, 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 enggak. Terima kasih, Pak Ceng. Tapi sami. Semangat terus, Li. Siap, Pak Ceng. Yuk, Pak Ceng. Enggak, 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 enggak. Itu sih cantik. Bu Ines, kenapa enggak masuknya? Wah, ampun tukang bolu. Ada apaan lagi sih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini saya pusing soal Pebri ini. Kamu udah bicara sama Pebri? Udah, tapi sebentar. Terus Pebri-nya bilang apa? Ya begitu. Ya begitu bagaimana sih tukang bolu? Begitu? Aduh, ampun tukang bolu. Kamu tuh yang jelas. Kalo ngomong, begitu-begitu, begitu-begitu. Gimana sih? Tadinya tuh saya mau marah sama anak saya, Ceng. Tapi saya teringat obongan kamu. Esi lagi hamil, enggak stabil. Kalo Esi ngeliat saya marah sama Pebri, nanti Esi bisa pusing kepala saya ini, Ceng. Udah, tenal tuh, JS. Enggak usah pusing-pusing. Serahin semuanya sama Wakil Direktur Utama yang merangkap General Apair ini. Selain bagaimana? Ya kan Pebri, Cindy, Claudia tuh mau berangkat. Saya akan atur sedemikian rupa, supaya mereka semua T bertiga gagal berangkat. Caranya? Kampang! Saya T tinggal bilang, minta tolong sama Bu Dokter Ella yang cantik itu, supaya tidak meloloskan pemeriksaan kesehatan mereka. Hah? Kamu minta Dokter Ella? Itu sama juga kamu minta Dokter Ella untuk memanipulasi data. Bu Dokter Ella mana mau, Ceng? Itu kan integritas dia sebagai dokter. Wah, berbahaya sekali itu. Wah, asal sih, Om. Sebentar, sebentar, sebentar. Ini masuknya rencana kamu nih, itu. Iya. Ya nggak akan mau, Ceng. Aduh. Jangan waduh dong, tambah pusing saya ini. Ya udah, gini aja deh. Mendingan kamu nikahin deh, Pebri sama Edward. Nanti kalau misalnya udah nikah, kamu bilang sama Edward untuk ngelarang Pebri berangkat. Kalau sama Edward kan Pebri murup tuh, ya nggak? Jangan bercanda, Ceng. Ya habis saya nggak tahu lagi, Sarko mau kasih ide apa. Iya, kasih. Teruja. Bentar, bentar. Bentar, bentar, bentar Ceng. Bentar, Ceng. Ceng, Ceng udah dulunya, Ceng. Eh, ntar dulu tukang bulu. Kamu jangan marah dulu. Tadi saya cuman asal bicara. Assalamualaikum. Gadis kecil berambut panjang. Berwajah logo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau mau kemana, Jen? Hah? Jennifer cari Om Tatang, Om. Cari Om Tatang mau ngapain? Kata Om Tatang, engkau mau sebalahin Mama Zaina pulang. Tapi dari tadi Jennifer tungguin, gak pulang-pulang. Bu. Bu. Ibu gak tau. Ibu gak kasihan sama Bapak. Kasian? Kalau kasihan, izinin Febly berangkat, Bu. 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 oncesvair. Bu. 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 Terima kasih.